sebaiknya buya jangan murtad saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies saya akan menanggapi dalam bingkai Indonesia Pancasila saling toleransi memberi edukasi yang alkitabiah tentu saja sebaiknya buya jangan murtad siapakah buya saya diberi tayangan seorang buya yang memang dalam tayangan-tayangannya itu meluruskan, saya menyebut meluruskan tentang kebenaran, keyakinan atau agama beliau yang oleh orang luar dikatakan buya anda itu sebenarnya sudah jadi Nasrani katanya apa yang anda bahas itu justru sedang sedang apa memberitakan tentang Nasrani katanya lalu saya dikasih kiriman bagaimana pendapat pak pendeta HTT kalau buya itu murtad jangan murtad buya begini ini ini di dalam pandangan saya ya saya pendeta HTT buya yang anda sedang lakukan sekarang ini sebenarnya anda sedang membuka kebenaran tentang Kristen Arab yang diinisiasi dimotori oleh Warokah dan Umi Kadija Kristen Arab itu pak ya ya buya Kristen Arab itu beda dengan yang sekarang anda pahami Kristen Arab itu Allahnya Ahad Esa satu dan punya nama cuma disitu buya bedanya bedanya itu cuma disitu apapun yang anda sebut tentang Allah Maha Besar Maha Suci Maha Tinggi Maha Mulia Maha Perkasa Maha Agung ya Allah yang Esa yang satu apapun yang anda sebut yang membedakan dengan Kristen Arab adalah kalau Kristen Arab itu Allahnya punya nama Allah dan Tuhan itu satu roh roh yang sama dan punya nama yang sama yaitu Isa Al-Masih cuma disitu saja bedanya nah buya anda sedang menuju kebenaran itu Kristen Arab ya ya misalnya Al-Salamu ya kemudian adalah agama yang untuk semua umat agama yang keyakinan untuk semua manusia itu apa Kristen Arab ya jadi apa yang dilakukan buya sedang mencari kebenaran jadi gak perlu murtad buya buya gak perlu murtad ya cukup lakukan terus sesuai dengan kebenaran dan ingat saya cuman mengingatkan sebagaimana saya saya di kekristenan back to the Bible kembali ke Alkitab saya semua yang tafsir-tafsir saya buang di kekristenan disebut buku hitam yaitu Deutrokanonika dan teologi itu semua saya buang bahkan saya bakar ya jadi kitab-kitab kitab-kitab tafsir harus dibuat kita hanya pakai kitab utama nah buya gak perlu murtad ini pendapat saya ya dan itu benar ya mendingan seperti itu tidak perlu murtad murtad lakukan terus gali terus sesuai dengan kebenaran kitab yang anda yakini nanti akan ketemu oh ternyata Kristen Arab nanti kalau sudah sudah masuk di dalam namanya nama Allah nama Allah selama ini kan masih dibingungkan nama Allah tapi yang disebut gelar kan selalu begitu asma Allah siapa nama Allahmu selalu disebut maha tinggi maha suci maha kuasa maha besar maha agung maha berkasa yang ditanya nama tapi dijawab gelar terus gali terus buya gali terus nanti akan ketemu siapa nama Allah ya sudah jelas sih ya Isa Almasih nama Tuhan nama Allah itu Isa Almasih dari kapan dari sebelum segala apa nanti akan ketemu ke situ jadi tidak perlu buya ini murtad siapa sih buya pak saya pura-pura dalam kura-kura kura-kuranya di bawah perahu ya ya itu saya diberi apa tayangan seperti itu anda semua sudah tahulah ya ada seorang buya yang memang sedang menggali kebenaran nanti akan berujung kepada yang namanya Kristen Arab yang diinisiasi oleh Warokah dan Umi Kadijah sebenarnya saya sudah tahu pak sebenarnya saya sudah tahu ya tapi kan untuk menyampaikan ini lebih pas buya yang menyampaikan sebagai orang yang dalam ya orang dalam di agama itu sebagai orang dalam sampaikan kebenaran kalau HTD berani berani menyampaikan kebenaran di lingkungan kekristenan ya ya pak karena Tritunggal dan Segitiga itu tidak ada ayatnya aku mau nyebut apa saja bebas mau tak sebut Tritunggal mau tak sebut Segitiga Segitiga rupa-rupa warnanya Tritunggal mahasisat saya bebas nyebut karena tidak ada ayatnya itu cuma narang demikian pula di tempat buya itu juga ada banyak istilah-istilah banyak hal-hal yang tidak ada dalilnya itu cuma dalil dalil apa bukan kitab utama yang dalil apa yang sudah apapun istilahnya ya kalau di kekristenan disebut Deutrokanunika dan teologi itu disebut kitab hitam kitab yang isinya betul-betul hitam kelam penyesatan 2000 tahun segala abad yang disebut dengan teologi dan Deutrokanunika kita kembali ke alkitab yang murni dan konsekuen seperti itu demikian pula buya juga itu sebagai ring orang dalam atau sebagai lingkaran orang dalam kalau buya murtad nanti tidak dipercaya lagi omongannya ya buya seperti saya pendeta Henry Tandianta yang berani untuk meluruskan ingat kita sama ini wilayahnya yaitu meluruskan wilayah kita meluruskan berdasar kita kalau di kami yang meluruskan berdasar alkitab satu-satunya kitab suci tidak bisa dilawan tidak ada yang bisa melawan namanya alkitab mau dilawan tidak bisa demikian pula buya juga kembali ke kitab utama kitab utama kitab utama nulis apa bagaimana dengan tafsir ya mohon maaf tafsirnya harus disingkirkan karena buya akan diberi hikmat bisa bisa ngerti kitab utama tidak ditafsir tapi di link ayat ini ayat ini nanti linknya kesini itu kalau alkitab begitu ini ayat yang disini nanti link kesana sehingga saling menguatkan pasti di kitab anda juga begitu baik clear jadi buya tidak perlu murtab kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan bahwa kok keimanan kita berbeda ya tidak apa-apa kita tetap bisa hidup bersama-sama saling menghargai saling menghormati jangan hujat jangan cacimaki menghujat mencacimaki itu dosa segala hormat kemuliaan untuk isa almasi allahu akhat warabhani itu allahu akbar alah maha agung maha perkasa maha esa dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya haleluya amin selamat menikmati